Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya Ini adalah murung murai batu trotol yang saya dapat itu hampir 3 hari yang lalu ya teman-teman Waktu itu burungnya sakit, dibawa ke sini 2 ekor Nah, di sini seperti saya bilang dalam video sebelumnya, sekitar butuh 3 hari untuk penyembuhan Karena apa? Karena sering saya alami dulu burung sakit seperti itu ketika digunakan fur lolohan Seperti ini teman-teman, ini saya beri nama fur cacing ya, karena kualitasnya super sekali Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang belajar ternak dan kesulitan untuk melolohanakan Bahkan banyak sekali teman-teman peternak lama yang beralih ke fur ini Jadi tanpa EF, dilihat kotorannya itu sudah ada putih-putihnya melonek-melonek kayak gitu, gumpal-gumpal Dan kotorannya bagus sekali, pokoknya rekomendasi sekali Tetapi yang mau saya sampaikan di sini yaitu update burung ini Nah, ini napasnya sudah 98% sudah tidak ngos-ngosan Bahkan kelihatan kalau siang itu kelihatan faktornya teman-teman Semoga saja sesuai harapan jadinya nanti jantan ya teman-teman Jadi perawatannya cukup sederhana sekali Ini saya menggunakan trik lama, di mana lampunya saya taruh samping Saya menggunakan sangkar biasa Nah, fungsi dari lampu ditaruh di samping kayak gini yaitu Ketika burungnya satu, kalau kedinginan dia akan mendekati lampu Tetapi kalau kepanasan dia akan menjauhi lampunya Jadi kalau misalkan dalam satu sangkar ada beberapa ekor burung Diusahakan tangkeringannya dua, sebelah sini dan sebelah sana Supaya nanti kebagian hangatnya kayak gitu Nah, tek-tek kayak gitu teman-teman Terus selanjutnya fungsinya sangkar Kenapa saya tidak menggunakan bok ya Padahal di rumah bos saya itu memiliki bok otomatis Yang dia beli itu mungkin hampir 4-5 juta teman-teman Besar sekali dan semuanya otomatis Bisa saya bawa ke sini Cuma saya tetap mempertahankan Misalkan suatu saat punya momongan atau saya dapat indilan banyak Itu saya gunakan sangkar seperti ini Jadi dimana ketika panas Sangkar seperti ini tidak terlalu ngefek ya teman-teman Karena sirkulasi udara bagus Tapi kalau dingin dengan kerodong tipis ini tidak terlalu menyengat Tidak terlalu dinginnya tidak terlalu masuk ke burung Karena apa? Ya ini tadi teman-teman Karena ada lampunya di sini Jadi ini cara kuno Cara kuno tetapi bagus sekali Jadi kemarin juga ada yang main ke sini Peternak lama dia itu tanpa lampu juga Tapi mengandalkan biasa itu juga ada Tetapi kembali ke masing-masing Tergantung kebiasaan kita Supaya burung kita aman kayak gitu Tetapi kemarin ada laporan itu Yang tidak pakai lampu ketika musim dingin Ada banyak yang mati Cuma sementara ini yang saya bagikan Ini termasuk terbaik ya teman-teman Kalau melohanakan ya Lakukanlah seperti ini Kurang lebihnya seperti itu Kelanjutannya nanti akan saya update lagi teman-teman Oke salam kecamannya dari Tulung Agung